Pemirsa warga Labuhan Batu Selatan dihebohkan dengan kehamilan seorang bocah yang masih berusia 12 tahun dan duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar dengan usia kandungan sudah 7 bulan. Mirisnya pelaku yang menghamili korban diduga masih saudara korban sendiri dan tinggal satu rumah. En, bocah berusia 12 tahun yang masih duduk di bangku sekolah dasar di salah satu sekolah di kejabatan kampung rakyat kebupatan Labuhan Batu Selatan diduga hamil. Peristiwa ini sontak mengebohkan warga setempat. Dokter jaga instalasi gawat darurat IGD RSUD Kota Pinang, Dr. Suci Lestari Nasution mengatakan korban sempat menjalani pemeriksaan visum ite refertum pada 30 Juli lalu dengan kondisi perut besar dan hasil tespek yang dilakukan positif. Diperkirakan usia kandungan korban sekitar 6 hingga 7 bulan. Kondisinya memang benar hamil atau gimana? Pada saat datang memang posisi anak itu perutnya sebesar dan kita lakukan pemeriksaan tespek juga hasilnya positif. Tapi untuk pemeriksaan USG, karena posisinya datangnya tengah malam kita tidak bisa lakukan karena pada saat itu dokter Ojin kita tidak ada di tempat. Sementara Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD Labuhan Batu Selatan Ilham Daulai mengatakan kejadian ini terungkap saat sang anak tidak berolahraga di sekolahnya namun mengeluhkan sakit di bagian perut. Diduga pelaku adalah saudara korban yang tinggal satu rumah dengannya. Kini pihaknya masih fokus terhadap psikologis anak yang diperkirakan akan segera melahirkan. Terkait adanya seorang anak kelas 6 SD yang berumur 12 tahun yang sudah hamil 7 bulan lebih, yang mana diketahui di saat anak ini masuk sekolah. Ini diduga pelakunya siapa ini? Kemarin kita konfirmasi dari pihak keluarga yaitu ibu dan ayah kanunnya tutur uda bang. Maksudnya tutur uda itu seperti apa? Kalau tutur uda itu seperti adik ayah lah ya, adik ayah lah, memang bukan kandung bang, bukan uda kandung. Pihak Polres Labuhan Batu Selatan masih mendalami peristiwa ini dan belum bersedia memberikan keterangan. Dari Labuhan Batu Selatan, Randi Kurniawan, INews, melaporkan. Dari Labuhan Batu Selatan, Randi Kurniawan, INews, melaporkan.